Jumpa lagi dengan Skyson. Pada playlist sebelumnya, kita sudah belajar pemograman dasar PHP, di mana kita sudah belajar cara menyelesaikan masalah dengan cara membaginya menjadi function dan variable. Sebagai contoh, di sini kita memiliki dua buah data murid yang berupa nama dan kelasnya. Kemudian kita membuat function show information untuk menunjukkan murid belajar di kelas yang mana. Kalau kita memperbesar ruang lingkup dari program kita, kita menambahkan data ketiga yang ternyata adalah seorang guru. Tentunya guru tidak cocok menggunakan function show information yang telah ada karena guru seharusnya mengajar, bukan belajar. Sebagai solusinya, di sini kita membuat function baru yang khusus digunakan oleh guru. Namun cara menulis kode seperti ini menjadikan kodenya sangat tidak jelas ya. Ini adalah contoh buruk yang seharusnya tidak ditiru oleh teman-teman. Untuk menggunakan function pada kode ini, programernya harus mengerti cara menggunakannya. Di sini terjadi banyak resiko kesalahan penggunaan. Misalkan, kalau programmer menggunakan argumen pertama name 1, namun argumen keduanya adalah kelas nom 2, bisa mengakibatkan Andi belajar di kelasnya Budi. Programmer juga bisa melakukan kesalahan seperti menggunakan function show information 1 untuk guru. Sebagai hasilnya, gurunya menjadi belajar, bukan mengajar. Nah, untuk menulis kode yang lebih rapi untuk masalah-masalah seperti ini, maka muncullah pemograman berbasis objek. Pemograman berbasis objek dalam bahasa Inggris adalah Object Oriented Programming atau disingkat dengan OOP. OOP adalah paradigma atau cara pikir pemograman yang menggunakan objek sebagai entitas paling kecil untuk merancang dan mengorganisasi program. PHP baru mendukung OOP mulai dari versi 5. Kalau kita masih menggunakan versi sebelumnya, kita hanya bisa menulis kode menggunakan function. Kalau kita sudah menggunakan versi 5 atau keatasnya, maka kita sudah bisa menggunakan OOP. Namun yang enaknya, walaupun sudah mendukung OOP, PHP tidak mewajibkan kita untuk menggunakan OOP. Hal seperti ini menyebabkan orang yang baru mulai belajar pemograman bisa langsung menggunakan PHP. Kita hanya perlu menguasai dasar-dasar pemogramannya, mulai dari variable hingga function, kemudian kita sudah bisa langsung membuat program. Lain halnya dengan bahasa pemograman yang murni OOP seperti Java. Java sejak lahir di versi pertamanya sudah murni OOP. Jadi semua kode yang hendak kita tulis dalam bahasa Java harus menggunakan konsep OOP. Hal seperti ini malah menjadi barrier of entry, menyebabkan orang baru menjadi sulit untuk masuk ke bahasa pemograman Java. Terutama bagi teman-teman yang belum mengenal pemograman sama sekali, kalau mau belajar Java, harus belajar sampai OOP-nya terlebih dahulu, barulah bisa membuat program Java. Sebaliknya, ada juga bahasa pemograman lain yang tidak mendukung OOP sama sekali. Bahasa pemograman tersebut mengatakan bahwa untuk belajarnya menjadi gampang karena tidak perlu belajar OOP sama sekali. Namun kalau menurut pendapat saya, bahasa pemograman yang zaman sekarang masih belum mendukung OOP, itu malah menjadi hal yang negatif, bukan positif. Karena tanpa adanya OOP, kita akan kesulitan untuk mengorganisir kode yang kita tulis, terutama untuk proyek dalam skala besar. Sekarang kita masuk ke prinsip pertama dari OOP, yaitu encapsulation. Encapsulation berarti kita mengelompokkan variable dan fungsin yang berkaitan menjadi satu buah objek. Contohnya, seperti pada kasus sebelumnya, kita memiliki data pelajar. Nah, dari contoh kasus ini, kita membuat kode yang sama, namun menggunakan pendekatan OOP. Pada PHP, sebelum kita membuat objek, kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu. Kelas ini bisa kita anggap sebagai blueprint atau cetakan untuk membuat banyak objek. Misalkan kita buat kelas student yang menyimpan data pelajar. Apa saja data yang perlu disimpan untuk pelajar tersebut? Pada contoh kasus sebelumnya, datanya adalah nama dan ruang kelasnya. Namun sebelumnya kita menyimpan data dalam bentuk variable. Kalau di dalam OOP, variable tersebut bisa kita simpan ke dalam kelas. Variable yang disimpan ke dalam kelas, kita sebut dengan nama property. Atau ada juga yang menyebutnya dengan nama attribute atau field. Jadi di dalam kelas student, terdapat property name dan classroom. Masih berkaitan dengan data pelajar, kita memiliki sebuah function yang bertujuan untuk menampilkan data pelajar tersebut ke layar. Nama function ini adalah show information. Kalau menggunakan OOP, function juga kita masukkan ke dalam kelas. Setelah masuk ke dalam kelas, istilah function berubah menjadi method. Ini adalah contoh kode untuk mendeklarasikan sebuah kelas. Pernama kita tuliskan dahulu, kata kunci kelas, diikuti oleh nama kelasnya. Di dalam kelas, kita bisa menambahkan property dengan menggunakan kata kunci far, diikuti oleh nama propertynya. Sedangkan untuk menambahkan method, sintaksnya sama persis, seperti aturan untuk menambahkan function, hanya saja ditulis di dalam kelas. Agar kode kita menjadi lebih rapi, untuk penamaan kelas, kita biasanya menggunakan title case. Artinya, setiap huruf pertama dalam kata, kita menggunakan huruf besar. Jadi huruf S pada student menggunakan huruf besar. Di dalam kelas, kita sebutkan dahulu semua property di bagian atas dari kelas. Setelah semua property telah disebutkan, barulah kita mulai menulis metodnya. Setelah kita memiliki kelas, maka proses berikutnya adalah instantiate. Instantiate adalah proses membuat objek dari kelas. Kalau kita analogikan bahwa kelas itu adalah sebuah cetakan, maka dari cetakan tersebut, kita bisa membuat banyak objek yang secara otomatis memiliki semua property dan metod dari kelas. Nantinya pada setiap objek, kita bisa mengisi nilai dari property-nya sesuai dengan kebutuhan objek tersebut. Misalkan pada objek Andi, kita isi classroomnya dengan nilai 1c. Sedangkan pada objek Budi, kita isi classroomnya dengan nilai 2a. Ini adalah contoh dari kode instantiate, kita membuat objek yang kita simpan dengan nama Budi. Cara membuatnya adalah dengan menggunakan kata kunci new, diikuti oleh nama kelas dan tanda kurung. Setelah kita berhasil membuat objek, maka kita bisa menggunakan semua property dan metod yang dimiliki oleh kelasnya. Cara menggunakannya adalah, pertama kita sebutkan dahulu nama objeknya, yaitu Budi, diikuti oleh tanda panah, dan nama property atau metodnya. Agar lebih jelas, kita coba praktek koding ya. Pertama kita buat folder terlebih dahulu. Kita beri nama kelas, karena rencananya folder ini akan menampung kelas ya. Lalu kita buat file di dalamnya. Kita beri nama student.php. Nah, biasanya nama file disamakan dengan nama kelas yang akan kita tulis di dalam file. Tujuannya agar nantinya kita bisa lebih mudah mencari kode deklarasi kelasnya. Di dalam file, pertama kita buat tag pembuka.php. Lalu kita coba buat kelas ya. Kita tulis kata kode kelas, diikuti oleh nama kelasnya, yaitu student. Lalu tanda kurung kurawal. Kita coba jalankan dahulu ya filenya. Moga-moga sih tidak error. php, nama foldernya kelas, garis miring, nama file, student.php. Oke, tidak ada error. Artinya deklarasi kelasnya sudah benar ya, tidak ada typo. Sebenarnya pada php tidak ada kewajiban bahwa nama kelas harus sama dengan nama filenya. Jadi kalau di sini kita ganti namanya jadi teacher, nah ini tidak ada error ya. Kalau bahasa pemrograman lain terkadang sih mengharuskan nama filenya harus sesuai dengan nama kelasnya. Kalau di php, tidak harus. Terus juga dalam file yang sama ini kita bisa menggunakan banyak kelas sekaligus. Jadi kalau mau ada student dan ada teacher, ya boleh-boleh saja, tidak error. Asalkan jangan dua-duanya student ya. Kalau dua-duanya student ya, jadinya double. Kalau double, keluar error bahwa cannot declare kelas student because the name is already in use. Jadi gara-gara nama student sudah digunakan di baris ketiga, maka deklarasi pada baris ketujuh ini error. Kita hapus kelas yang kedua. Sekarang kita coba untuk menambahkan property ya. Untuk menambahkannya kita mesti di dalam kurung-kurawal kelas. Pertama kita tulis dahulu kata kunci var untuk menandakan property. Diikuti oleh nama property-nya menggunakan tanda dolar ya. Di sini kita memerlukan dua buah property yaitu name dan classroom. Selanjutnya kita coba tambahkan method. Cara membuat method masih sama proses dengan cara membuat function. Hanya saja deklarasinya kita buat di dalam tanda kurung-kurawal kelas. Misalkan kita mau buat function. Show information. Isinya untuk sementara kita echo saja ya. Method. Show information. Kita coba jalankan lagi. Tidak ada error ya. Berarti deklarasi kelas kita sudah tertulis dengan benar. Tidak ada typo. Langkah berikutnya. Kita buat lagi file. Kita beri nama main.php. Pencananya pada file ini kita akan melakukan instantiate dari kelas student. Bagaimana caranya? Kita bikin variable body. Nah teman-teman tentunya masih ingat ya. Sintas untuk membuat objek. Kita gunakan kata kunci new. Dikutil oleh nama kelasnya. Yaitu student. Lalu tanda kurung. Kita coba eksekusi. php main.php. Nah ada fatal error ya. Ternyata kelas student tidak ada. Karena pada saat kita mengeksekusi main. Ya kodenya hanya ini saja ya. Satu baris. Sedangkan si deklarasi studentnya ada di file student.php. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghubungkan file main.php ini ke student.php. Ada dua buah fungsi yang bisa membantu kita untuk melakukan hal ini. Yaitu include dan require. Namun untuk kali ini kita coba require terlebih dahulu ya. Kita ketikkan require. Argumennya dalam bentuk string. Kita sebutkan nama filenya. Pertama kita sebutkan dahulu foldernya yaitu kelas. Lalu nama filenya student.php. Kita jalankan lagi. Dan bisa berjalan dengan benar. Tentunya kita penasaran ya. Apa hasilnya dari new student. Kita lakukan vardam terhadap variable budi. Hasilnya budi adalah sebuah objek. Perhatikan bahwa di dalam kurung terdapat nama kelasnya yaitu student. Dan objek ini memiliki dua buah properti name dan classroom. Keduanya bernilai 0 karena masih belum kita beri nilai. Cara menggunakan properti mirip dengan cara menggunakan variable. Hanya saja sebelum kita menyebutkan nama properti. Harus didahului oleh nama objek dan tanda panah. Jadi kalau misalkan kita ingin mengisi properti name dengan nilai string budi. Maka kita menuliskannya dengan cara variable budi, tanda panah, name. Lalu kita isi dengan string budi. Nah kalau kita coba jalankan, sekarang name isinya adalah budi. Kita juga bisa menggunakan cara yang sama untuk memasukkan nilai 2A ke properti classroom. Kita gunakan tanda kutip 1 saja ya. Kalau kita hendak mengakses nilai yang disimpan di dalam properti, kita juga bisa menggunakan cara yang sama. Misalkan kalau kita mau coba vardam nilai dari classroom, maka kita menyebutnya sebagai dollar budi, tanda panah, classroom. Maka kita mendapatkan hasil string 2A. Ada beberapa cara alternatif untuk melakukan instantiate class. Yang pertama, kita menyimpan nama classnya ke dalam variable dalam bentuk tipe data string. Sebagai contoh, kita buat variable class. Yang isinya adalah spring student. Kemudian kode untuk pembuatan objeknya kita ganti menjadi budi sama dengan new dollar class. Lalu tanda kurung. Lebih baik, ini kita vardam budinya saja ya. Nah hasilnya lebih jelas, budi adalah sebuah objek student. Sama seperti kode sebelumnya. Kita komentari lagi kode baru kita. Sekarang kita coba alternatif yang kedua ya. Caranya adalah kita membuat objek dengan menggunakan kata kunci new. Langsung diikuti oleh tanda kurung. Lalu kita sebutkan nama class dalam bentuk string. Itu student. Dan hasilnya tetap sama ya. Namun walaupun semua cara memberikan hasil yang sama, saya lebih suka menggunakan cara pertama. Karena cara pertama ini adalah cara yang paling umum dan digunakan juga pada bahasa pemograman lainnya. Kita bisa menambahkan tipe data pada properti. Sebagai contoh, untuk kedua properti ini, kita ingin menggunakan tipe data string. Jadi kita bisa menambahkan kata string setelah kata kunci far. Dan sekarang kita tidak bisa menggunakan properti untuk tipe data lainnya. Sebagai contoh, kalau misalnya class DOM ini saya ganti ya, menjadi angka 2. Nah, untungnya angka 2 ini bisa secara otomatis diganti menjadi string yang isinya adalah angka 2. Namun kalau kita mencoba untuk memasukkan nilai 0, maka hasilnya adalah error. Karena 0 tidak bisa diubah menjadi string. Sejak PHP versi 7.1, memperkenalkan fitur nullable type. Dengan menggunakan fitur ini, maka kita bisa mengisi tipe data lain dengan nilai 0. Fitur ini bisa kita gunakan pada properti, parameter, dan return value. Caranya adalah dengan menambahkan tanda tanya sebelum tipe datanya. Jadi sebagai contoh, kita balik ke deklarasi kelas. Nah, pada string yang classroom ini, kita beri tanda tanya ya di depannya. jadinya tanda tanya string. Nah, sekarang kalau kita isi dengan nilai 0, sudah tidak error. Sekarang classroom sudah bisa berisi 0. Properti juga bisa kita isi dengan nilai default. Sebagai contoh, pada properti classroom, kita beri nilai default string kosong. string kosong. Maksudnya kata kosong ya. Bukan string kosong, kutip langsung kutip lagi. Sekarang kalau misalkan kita buat objek student, namun kita tidak mengganggu properti classroom-nya. Maka hasilnya, classroom adalah kata kosong. Kata kosong ini diambil dari nilai default pada deklarasi kelasnya. Sekarang kita kembalikan dahulu nilai kelas DOM dari budi menjadi 2A. Sekarang kita coba metode show information ya. Kita bisa coba panggil dahulu. Misalkan, budi, tanda panah, show information. Kita jalankan, maka keluar tulisan metode show information. Namun metode ini ingin kita sesuaikan dengan contoh kasus sebelumnya ya. Kita ingin menampilkan variable name belajar di variable classroom. Nah, kita coba jalankan. Hasilnya error ya. Tidak ada variable name. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, name sudah menjadi properti. Jadi sudah bukan variable lagi ya. dan untuk mengakses properti, kita harus menuliskan nama objeknya terlebih dahulu diikuti tanda panah. Nah, sekarang masalahnya nama objeknya apa nih? Karena di sini kan hanya deklarasi kelasnya saja. Kita masih belum melakukan instantiate. Di sinilah kita menggunakan kata kunci this. This merujuk ke objek saat ini. Jadi sedangnya kita ganti ya menjadi this tanda panah name lalu kemudian this tanda panah classroom. Barulah metode bisa berjalan dengan benar. Walaupun kode yang sekarang sudah berfungsi dengan benar, namun kita masih ada alternatif lain ya. Teman-teman juga bisa menuliskan properti dalam tanda kurung kurawal. Jadinya seperti ini. Tanda kurung kurawal this name belajar di tanda kurung kurawal lagi this classroom. Hasilnya sama saja. Ini hanya alternatif saja. Jadi terserah teman-teman ya lebih suka menggunakan cara yang mana. Agar metode menjadi lebih jelas, kita juga perlu memberitahukan return value-nya. Kebetulan metode kita isinya langsung echo ke layar. Artinya kita tidak mengembalikan nilai apapun. Maka return value yang paling cocok adalah void. Kita tambahkan pada bagian akhir dari deklarasi metodenya. Titik 2 void. Kita coba jalankan lagi. Tidak ada error ya. Void artinya tidak mengembalikan apapun. Jadi kalau di dalam function kita harus memanggil return, harus diikuti langsung dengan tanda titik koma. Return titik koma seperti ini ya. Maka tidak error. jangan menyamakan void dengan null. Jangan mentang-mentang deklarasinya void. Terus kita tulisnya return null. Nah, ini hasilnya malah error ya. Karena void berarti tidak mengembalikan nilai apapun. Sedangkan return null artinya mengembalikan nilai null. Ini adalah dua hal yang tidak sama. Jadi kita harus hapus bagian return null. Kalau kita tidak menyebut return sama sekali, ini tetap dianggap sebagai void. Nah, sekarang kita kembali ke main.php. Kita mau lanjutkan kode kita untuk menyelesaikan contoh kasus sebelumnya. Jadi kita sekarang buat objek yang kedua yaitu Andi. Kita isi namanya Andi. Dan kelasnya 1C. Kita panggil juga metode show information. Selanjutnya kita buat lagi file baru pada folder kelas. Kita beri nama teacher.php Isinya kita copy paste saja dari student. Nama kelasnya adalah teacher. Dan pada metode show information teacher itu adalah mengajar bukan belajar. Kita balik ke main. Pertama kita require dahulu file teacher.php kemudian kita buat objek baru ya. Skysen sebagai teacher. Kita isi namanya Skysen 1C.php classroom adalah 1C. Kita panggil juga metode show information. nah ini adalah hasil pemrograman dengan pendekatan OOP. Di sini kita sudah menggunakan prinsip pertama OOP yaitu encapsulation dimana kita melakukan grouping antara variable dengan metode yang berkaitan menjadi sebuah objek. Sebagai hasilnya kita selalu menggunakan metode yang tepat untuk variable yang tepat. Jadi kalau kita sedang memproses objek budi kita sudah pasti menggunakan semua data dari budi kita tidak bisa tercampur antara menggunakan nama budi namun classroom menggunakan data dari andy berbeda dari pemrograman berbasis function pada contoh sebelumnya di sini kita masih bisa salah mengirimkan argumen misalnya argumen pertama adalah name 1 kemudian argumen keduanya adalah classroom 2 kalau kita coba jalankan jadinya andy menggunakan data kelas milik budi dengan menggunakan oop kita juga terlindung dari kesalahan memilih metode misalkan kalau kita membuat objek teacher ya hasilnya sudah pasti mengajar kita tidak bisa melakukan kesalahan seperti menggunakan show information 1 tapi menggunakan argumen ketiga yang merupakan teacher sebagai hasilnya teacher malah belajar padahal seharusnya mengajar oke sampai disini kita sudah belajar mengenai cara menulis kode dengan pendekatan baru yaitu object oriented programming kita sudah belajar mulai dari konsepnya cara codingnya hingga keuntungan yang kita dapatkan dari mengorganisir kode berbasis objek pada video berikutnya kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai fitur-fitur lain yang ditawarkan oleh OOP tetap semangat dan sampai bertemu lagi di video berikutnya terima kasih